Oke, oh burung tuker-tukeran. Kalau yang hasil tangkar ada, Pak? Hasil tangkar ada. Ada. Nah, kita mulai dari yang hutang. Berapa sih, Mas? Kurang, Mas. 300 ribu. 300 ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini, Admin kembali ke Pasar Burung Pramuka. Seperti biasa, Kompantokios ya, memberikan informasi, stok, dan berikut harga, teman-teman. Semoga untuk informasinya selalu bermanfaat buat para teman di Jomaniya. Dan hari ini kita start dari parkiran motor bagian belakang, teman-teman ya. Sebelum rapat, Admin selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman di Jomaniya yang selalu hadir untuk simak, tonton video channel Masar Burung. Dan tak lupa untuk doanya buat para teman di Jomaniya. Semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan urusannya, dilancarkan riskinya, diberkalkan riskinya. Amin. Ya Rabbah Alamin. Jadi, di sini ada gang, teman-teman. Tinggal masuk saja. Dan menurut informasi ini, teman-teman. Hari ini ada harga promo, teman-teman. Promo besar-besaran nih buat para teman di Jomaniya. Untuk hari ini kita masuk ke kiosnya Masjid, teman-teman. Ini untuk lokasi dari kiosnya Masjid. Dan untuk dukungannya, teman-teman, jangan lupa ya buat tekan tombol subscribe, serta nyalakan notifnya biar nanti gak ketinggalan update selengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Jigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas, sehat Mas. Semangat ya? Iya. Hari apa nih? Hari Senin Mas, tanggal 18 September. Oke. Kita informasinya kembali ya Mas Jigit ya? Iya Mas. Pasti untuk stok bagaimana nih? Stoknya impuran lokalan ada semua. Belara-belara? Iya, belara-belara. Oke, nanti kita pantau. Oke. Untuk informasi kirim-kirim bagaimana nih? Kirim-kirim seluruh Indonesia Mas. Luar puluh, luar planet, luar angkasa, bisa semua Bapak ya? Pokoknya siap menerima yang membantu ya? Untuk Bude Tabek kita bisa bantu sistem COD sampai malamah. Oke. Asal lupa waktu tidur aja ya? Dan untuk ongkir ditanggung sama? Ongkir ditanggung sama pembeli, Mas. Pembeli bukan pemerintah ya? Bukan pemerintah. Kalau untuk Tete bagaimana Mas Jigit? Tete bisa, Mas. Tete langsung bawa ke sini saja. Oke, syaratnya? Yang penting burunya mulus no minus. Oke, dan cocok tambahannya ya, Mas ya? Kalau untuk harga sendiri masih bisa dinego atau gimana, Mas? Pastinya bisa dinego sedikit, Mas. Oke, masih bisa dinego ya? Baik, teman-teman. Ini informasi dari Mas Jigit. Kita mau pantau ya untuk hari Seninnya. Dan kalau dikirakan Mas Jigit karena stoknya ambil, Mas Jigit. Kita bikin pas 1, pas 2 ya? Betul banget, sudah habis ke pantau semua, Mas. Habis ke pantau semua. Jadi kita langsung pantau saja, Mas. Untuk part yang pertama ya? Part yang pertama. Dimulai dari jenis burung kenari ya, teman-teman. Hari ini bongkaran banyak banget, teman-teman, untuk jenis burung kenari. Seri loper ya, Mas, ya? Itu loper, Mas. Loper. Nah, ini pantauan untuk yang warna serah. Di sini ada warna gelap. Dan di sini juga masih ada lagi, teman-teman. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Rp 550 ekor, Mas. Rp 550 ekor. Oke, teman-teman ya. Untuk warna putihnya juga tersedia di sana, teman-teman. Nah, Mas Sigit, hari ini ambiar banget. Buat ngirip pakan, gimana nih solusinya? Pokoknya murah, Mas. Murah. Berapa emangnya? Harganya Rp 60.000. Untuk kenari yang... Burung mulus, nominus, pastinya udah ngerimik. Udah ngerimik? Iya. Oke, teman-teman. Yang mana, Mas? Mas. Sortiran terbaik, Mas. Sortiran jantan. Oh, baik. Jadi untuk yang warna gelapnya, nih? Iya. Oke, teman-teman, ya? Ini lagi promo, nih. Di kiosnya masih ini, untuk jenis burung kenari. Sortiran jantan, Mas. Sortiran jantan. Jadi harga normal, kalau nggak salah, masih Rp 80.000-an, ya? Rp 80.000, ada Rp 100.000. Oke, teman-teman, ya? Nah, di sini lagi promo untuk jenis burung kenari, teman-teman. Untuk yang warna gelap. Kita lanjut, teman-teman, pantau buat yang warna cerah, nih. Yang cerah, pokoknya, juga melimpah, teman-teman. Stoknya banyak. Kalau untuk cerah, berapa ini? Berapa nih, Mas. Kalau yang cerah, Rp 80.000, ya? Rp 80.000? Iya. Ini cerah, rasanya harga gelap, ya? Rasanya, ya. Kalau normal, kalau nggak salah, Rp 100.000-an, ya? Rp 100.000. Bahkan up, ya? Bahkan Rp 150.000, lah. Oke, teman-teman. Nah, ini di nota Rp 80.000, aja, teman-teman, ya? Warnanya, soalnya, soalnya, soalnya terbaik. Baik, teman-teman, ya? Soalnya terbaik, hari ini, pokoknya, real jantan, Mas. Real jantan, ya? Dan untuk hari ini, stok menarik, pokoknya, banyak banget, teman-teman, ya? Gelap Rp 60.000. Gelap Rp 60.000, cerah Rp 80.000, teman-teman, ya? Jadi, dalam arti, harga murah, bukan burung minus, teman-teman. Oh, jaminan mulus, ma' minum. Jaminan mulus. Jadi, kalau minus, wajib murah, gitu ya, Mas, ya? Wajib murah, iya. Oke. Pokoknya, untuk jenis burung kenari, banyak pilihannya, teman-teman, ya? Ini, pokoknya, ambiar banget. Dan untuk yang warna putih, berikut warna padak, ya, teman-teman, juga tersedia untuk stoknya. Nah, ini harganya juga dipromo, teman-teman, ya? Putih padak, cukup Rp 110.000, teman-teman. Nah, di stoknya juga banyak, ya? Silahkan, teman-teman. Tinggal langsung merapat dan dipantau buat para teman di Comania yang lagi cari masaran dari jenis burung kenari-nya. Buat berikutnya, teman-teman, kita pantau untuk jenis burung masaran Seri Gunting Abu. Nah, ini kalau udah ngekek, enak banget, teman-teman, ya? Seri Gunting Abu. Harganya... Harganya kena berapa, nih, Mas? Harganya, karena udah ngekek, saya kasih Rp 90.000. Rp 90.000? Mas, normal, berapa, nih? Itu, normalnya Rp 150.000. Rp 150, ya? Oke, teman-teman. Ini pokoknya untuk harga di deals-nya masih gitu. Harga lagi terjun bebas, nih, teman-teman, ya? Dari kenari, nih, sekarang, beri Gunting, nih. Harga di bawah normal atau di bawah pasaran, teman-teman, ya? Dan tersedia juga, teman-teman, untuk jenis burung beo yang M.H, ya? Dan ini untuk yang bisa ngomongnya, teman-teman, untuk beonya. Harganya berapa, nih, Mas? Harganya Rp 900, Pak. Rp 900, juga? Oke, teman-teman. Kalau nggak salah, Rp 1 juta up, ya? Ada yang Rp 1 juta up, ada yang Rp 1 juta, nih, teman-teman. Di sini cukup Rp 900.000. Tok aman, Mas, Sik? Wah, banyak, Mas. Toknya aman, ya? Nah, ini untuk penampakan stoknya, ya, teman-teman, dari jenis burung beo-nya. Nah, di sini juga masih ada, nih. Iya. Nah, di sini juga masih ada. Jadi banyak pilihannya, teman-teman, untuk jenis burung beo. Di bawah juga ada? Enggak, itu juga burung afiari, Mas. Oh, di burung bawah afiari. Burung afiari, apa nih? Oh, gonggong. Iya. Oke, buyuk gonggong, teman-teman. Ini bunyinya, kalau nggak salah, wuh, wuh, gitu, masih gitu. Iya, wuh, wuh, wuh. Banyak, ya, banyak, nih, teman-teman. Dan untuk harga perekor, kena berapa, Mas. Pokoknya ada 30 pasang. 30 pasang. Perekor kena berapa, nih? Perekor 200.000. 200.000, ya, untuk jenis burung buyu gonggong. Dan untuk sepasangnya, di nota 400.000, teman-teman. Nah, ini teman-teman, untuk selengkapnya ada pantauan dari jenis burung jagal Papua, buat spek yang sudah jadi, ya. Untuk jagal Papua yang warna hitam, teman-teman. Harganya di nota 1.400.000. Silahkan tersedia juga untuk jenis burung jagal Papua yang pantauannya sudah jadi, teman-teman. Bergeser ke jenis burung pitohuinya, teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya. Untuk harganya, perekornya di nota 700.000 saja, teman-teman, ya. Dari jenis burung pitohuinya. Kalau ada yang bondol, berapa, Mas. 6,5, teman-teman. Untuk yang bondolnya dari jenis burung pitohui. Tersedia, teman-teman, ada jenis burung peleci kacamata, ya. Dan ini untuk ATP yang jagal. Perekornya kenapa, nih, Mas. Dari jenis 25.000 saja, teman-teman, ya. Terjun, bebas, pokoknya. Hari ini harganya, teman-teman. Berlanjut lagi, kita, teman-teman, pantau untuk jenis burung suruksuk, ya. Dan ini suruksuk mana, Mas. Itu terlengkir dari Jawa Timur. Jawa Timur punya, nih, teman-teman. Gede-gede, ya, soalnya, ya. Gede-gede, Mas. Nah, kalau untuk harga berapa, nih? Gede-gede, Pak. Gede-gede, 30 ribuan. 30 ribuan saja, teman-teman, untuk suruksuknya, ya. Kalau yang bondol bagaimana, Mas? Kalau yang bondol, 25 ribuan. Nah, yang bondolnya di nota 25 ribu, teman-teman. Untuk perekornya, ya, dari jenis burung suruksuknya. Dan untuk stock pun aman, teman-teman, ya. Nah, ini di sebelah sini juga banyak pangan, teman-teman. Untuk jenis burung suruksuknya. Jadi real, ya, gede-gede, nih, teman-teman, untuk posturnya. Kondol ada, mulusnya ada. Kita bergeser ke jenis burung paru bengkoknya, nih, teman-teman. Ada PT. Jawa, ya. PT. Jawa, Mas. Nah, ini masih tersedia. Pejo, Mas. PT. Jawa. Pejo. Oke, pejo, ya. Harganya berapa, nih, Mas? Harganya 500 ribu, teman-teman. Nah, untuk harga di nota 500 ribu, teman-teman. Dari PT. Jawa, ya. Yang berlanjut lagi, kita pantau untuk jenis burung falak, teman-teman. Nah, nih, falak stocknya juga banyak, ya. Ada lupino, ada warna cerah, ada warna gelap, teman-teman. Tinggal semerapat dan dipantau, tinggal pilih-pilih saja. Kalau lupino kena berapa? Untuk lupinonya, perekor di nota 400 ribu, teman-teman. Kalau warna cerah, berapa, nih, Mas? Kalau warna cerah, 300 ribu. 325 ribu, teman-teman, untuk yang warna cerahnya. Dan gelapnya di nota 300 ribu, teman-teman. Dan untuk stock pun aman banget dari jenis burung falak, teman-teman. Silahkan tinggal semerapat dan dipantau, ya. Tergeser ke sebelah kanan, tersedia ada Zebrafin. Ini untuk yang Holland punya, teman-teman. Jadi imporan, ya. Harganya berapa, Mas Pasang? Harganya sepasang 300 ribu. Sepasangnya di nota 300 ribu, teman-teman. Dari Zebrafin Holland sepasangnya. Dan kembali lagi, pantau untuk Pleci, teman-teman, ya. Tersedia juga untuk Pleci Walesianya. Untuk harganya, perekornya di nota 40 ribu, teman-teman. Seperti ini untuk tampilan video dari Pleci Walesianya. Kita geser lagi, teman-teman, pantau untuk paru bengkoknya. Masih tersedia untuk green secconer, ya. Nah, ini ada yang pasangan, teman-teman. Untuk pembelian perekor juga boleh. Bagi para teman Kicomania yang mengembar untuk paru bengkok. Salah satunya dari jenis green secconer. Dan untuk harganya, teman-teman. Sepasangnya di nota 2 juta 500 ribu, ya. Dari green secconernya. Topnya juga aman, teman-teman. Ini untuk sampelnya saja buat para teman Kicomania. Kita kembali, teman-teman, pantau untuk Papua, ya. Tersedia juga dari jenis gunung cucak emasnya. Atau cucak prowonya Papua, teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya. Gunung pantauannya mulus-mulus, teman-teman. Hari ini, untuk jenis burung cucak emasnya. Nah, harganya, teman-teman, perekornya cukup di nota 650 ribuan. Dari jenis burung cucak emasnya, teman-teman. Dan buat berikutnya, teman-teman. Kita pantau. Tersedia juga untuk stok dari jenis burung ke Podang Jawa. Nah, ini burungnya sampai diombyok kayak gini, teman-teman, ya. Karena nggak ada selangkar. Menghemat tempat juga, nih, teman-teman. Stoknya benar-benar aman banget. Nah, harganya pun, teman-teman, biasanya nota 17 sampai 18, ya. Di kiosnya masih cukup di nota 160 ribu. Nah, ini stoknya banyak banget, pokoknya, teman-teman. Tinggal langsung berapa saja. Kalau kepanjakan burung, taruh di rumah saya saja, ya. Oke, tinggal langsung berapa dan di pantau, ya, teman-teman. Yang lagi dari jenis burung ke Podangnya. Tersedia juga untuk ke Podang Jawa. Tadi kita lagi goda, ya, teman-teman, ya. Untuk jenis burung poho pipi putih, teman-teman. Jadi, buat para penggemar dari jenis burung pohonya, tersedia juga di kiosnya masigit. Salah satunya ada poho pipi putih, nih, kita lagi pancing-pancing dan sudah ke pantau untuk suaranya, teman-teman, ya. Cukup dengan siulan saja. Nanti untuk para teman-teman kecomannya yang lagi hantin, tinggal pancing-pancing saja, boleh pakai HP, teman-teman. Pasti nyautnya, nih. Dan stoknya hari ini pun di kiosnya masigit. Banyak, teman-teman. Ini sampai hujung sana masih ada poho pipi putih, ya. Nah, ini yang di bawah, nih, bunyi, nih, teman-teman, ya. Stoknya juga melimpa. Jadi kita sudah pantau untuk suaranya. Nah, ini yang di bawah, nih, teman-teman. Ini lagi bunyi, nih, sama pantauan ini. Dan ini juga, ya. Oke, jadi ini yang pilihan kelamin jantannya, nih, mas. Iya, jaminan jantan, mas. Oke, kalau untuk harganya berapa, nih, mas. Ini tak kasih Rp. 2.200.000. Rp. 2.200.000. Oke, teman-teman, ya, untuk poho pipi putih kelamin jantan. Buat yang bertina, bagaimana stoknya, mas? Bertinannya Rp. 1.700.000. Baik, jadi untuk teman-teman, ya, yang mau request juga tersedia, ya, mas, ya. Tersedia, mas. Dari poho pipi putih, teman-teman, ya. Ada jantan, ada bertina. Rp. 1.700.000, jantannya Rp. 2.200.000. Kalau sekali. Biasanya Rp. 2.300.000, ya, mas, ya. Nah, ini cukup Rp. 2.200.000, ya, mas. Nah, ini cukup Rp. 2.200.000 saja, teman-teman. Lumayan, turun Rp. 100.000, ya. Iya. Oke. Dan selain dari yang putih, teman-teman, ada juga poho pipi hitam, teman-teman, ya. Ini ada di atas. Kalau untuk harga, kita berapa, mas? Harga ini Rp. 300.000. Rp. 2.700.000, teman-teman. Untuk poho pipi hitamnya, ini untuk yang lamin jantan, ya. Betinanya bagaimana, mas? Betinanya harganya Rp. 2.000.000, mas. Untuk yang betina, tinota Rp. 2.000.000, mas. Dan ini untuk sampelnya saja, teman-teman, stok pun masih aman juga. Silakan, mas, dulu, mas. Buat berikutnya ada juga dari boxe jabul, Thailand-nya, teman-teman. Nah, ini stoknya di boxe ada. Di kandang otak besi juga ada, teman-teman, ya. Nah, kita pantau buat yang di boxe-nya saja dulu. Kalau untuk harganya berapa, mas? Harganya Rp. 1.100.000, teman-teman, ya. Untuk poho Thailand-nya, ya. Boxe Thailand, maksudnya, teman-teman. Ini klamin jantannya. Stoknya juga aman, dengan lagi merapat dan dipantau. Masih di jalur burung boxe-nya, teman-teman. Nanti Thailand lagi, teman-teman, ya. Ini juga untuk beli burung boxe jambun Sumatra. Nah, sampelnya seperti ini, teman-teman, ya. Nah, ini dia untuk tampilannya. Dan untuk harganya, nih, teman-teman, dari boxe jambun Sumatra, di nota Rp. 450.000 saja, teman-teman. Buat berikutnya, kita pantau lagi. Untuk jenis burung boxe-nya, ini ada boxe Vietnam-nya, ya. Nah, untuk harga boxe Vietnam atau boxe merahnya berapa, mas? Harganya, Pak, kasih Rp. 1.400.000. Rp. 1.400.000 saja, teman-teman. Dari jenis burung boxe Vietnam-nya. Oke, kita sudah pantau untuk jenis burung boxe-nya. Kita bergeser ke sebelah kiri. Tersedia ada anis kembang, teman-teman, ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya, hasil tangkar, ya. Oh, yang... Hutan. Hutan? Hutan. Oke. Burung tuker-tukeran, mas. Oh, burung tuker-tukeran. Kalau yang hasil tangkar, ada, mas. Hutan tangkar, ada. Ada. Nah, kita mulai dari yang hutan, berapa sih, mas? Hutan murah, mas. Rp. 300.000. Rp. 300.000. Karena tuker-tukeran saja, di sini. Karena tuker-tukeran, ya. Oke. Jualnya murah, mas. Jualnya murah, teman-teman. Semisapkan kalau yang hasil dari tangkar, mas, dikit. Harganya Rp. 330.000. Rp. 330.000. Oke, teman-teman. Makin turun saja, ya. Untuk harga jenis burungan di Jumbang, ya. Besok datang lagi. Oke, teman-teman. Jadi, untuk stok bawahnya aman, ya, mas, ya. Sangat aman. Sangat aman, teman-teman. Baik, kita bergeser ke bawah, ini tersedia ada kalandra, ya. Kalandra Lack. Oke, kalandra Lack. Nah, harganya berapa, nih, mas, ini? Itu, harganya Rp. 800.000, mas. Rp. 800.000. Normal berapa? Normalnya sampai Rp. 1.000.000, mas. Normalnya Rp. 1.000.000. Stoknya, bagaimana, mas? Ada 10 ekor. 10 ekor ada, ya. Oke, tersisa ada 10 ekor, teman-teman. Harganya di note Rp. 800.000, yang biasanya di note sampai Rp. 1.000.000, up, ya. Dan di sebelah kiri bawah tersedia ada bimoni untuk lamik jantan. Bimoni juga banyak, ya? Minyak, ini. Oke, minyak. Harganya berapa, nih, mas? Rp. 160.000, mas. Rp. 160.000, mas. Untuk bimoni yang lamik jantan. Gak pake Rp. 200, ya. Baik. Karena percudusan, pak. Terjun bebas, judulnya, teman-teman, ya. Dan di sini juga tersedia, teman-teman, dari jenis burung jenggot medannya, ya. Nah, ini untuk sampelnya saja. Harganya di note berapa, nih, mas? Jadi Rp. 170.000, mas. Rp. 170.000, mas. Rp. 170.000, mas, ya, teman-teman, dari jenis burung jenggot medannya. Ini ada juga untuk karten, ya? Karten banget. Oke. Oh, di Sumatera. Tersedia juga. Kalau untuk harga di note berapa, nih, mas? Di notas Rp. 350.000, mas. Di notas Rp. 350.000, mas, ya, teman-teman, untuk karten Sumateranya. Nah, ini untuk sampel-sampelnya saja, teman-teman, ya. Ada juga dari jenis burung sonsa. Nah, ini sonsa untuk stoknya masih aman juga, nih, teman-teman. Perekornya berapa, nih, mas, Dikit? Rekornya berapa, nih, mas, Dikit? Rekornya berapa, mas, Dikit? Rekornya berapa, mas? Oh, burung musim, mana, mas, ya? Oke, selagi tersedia, silakan buat teman-teman di Sumatera, ya. Harganya berapa, nih, mas? Harganya Rp. 1.000.000, mas. Untuk sonsa-nya, ya, dan jangan impor. Kita bergeser ke burung maseran, ada rambatan Doraemon. Harga rambatan Doraemon berapa, nih, mas, Dikit? Doraemon-nya ini harganya kena Rp. 100.000.000, mas. Rp. 100.000-an saja, teman-teman, ya, dari rambatan Doraemon-nya untuk burung maseran handalnya. Dan di sini tersedia untuk jenis burung apa, ini? Bimoli betina, ya, mas, ya? Bimoli betina, mas. Selengkapnya kita pantau lagi untuk jenis burung plebsi. Ini ada plebsi yang mana, ini, mas? Dakun garut, teman-teman, ya. Perekornya? Rp. 180.000, teman-teman, untuk plebsi dakun garutnya. Oke, teman-teman, kita bergeser lagi pantau untuk burung maserannya, ya. Tersedia ada panca warna impor, ya. Dan untuk panca warna impor juga masih komplit, ya, mas, ya. Ada jantan, ada pertina. Nah, kalau untuk harga berapa, nih, mas? Untuk jantan, harganya, sama hasil, mas, 900, mas. 900 ribuan. Oke, teman-teman, jantan betina, ya. Untuk panca warna impor, ya. Judulnya imporan, nih, teman-teman, di nota 900 ribu. Suarannya juga sama-sama enak. Oke, sama-sama tandas juga, ya, mas, ya, buat maseran. Kalau untuk di bawah, nih, ada juga robin, teman-teman. Robin, stoknya juga komplit, teman-teman. Ada jantan, ada betina, ya. Nah, ini untuk... Ada dua ekor, mas. Oke, tersedia ada dua ekor. Jantan, ada 30 ribu, ada, mas. Baik, teman-teman, ya, kebanyakan untuk stoknya, nih, jantan. Tersedia ada dua ekor untuk yang betina juga. Harganya berapa, mas? Robin, harganya, kalau jantan, Rp1.200.000. Jantan Rp1.200.000. Kalau betina, Rp800.000. Kalau betinanya, di nota Rp800.000, ya, teman-teman. Kalau betinanya, sampai sini, masih ada, ya. Oh, full, ya. Pokoknya stok full, teman-teman. Full, mas. Kalau klang stok, di sini, ambiar, dah. Nah, untuk seperti biasa, ya, informasi buat teman Kishomania, jadi pembelian lebih banyak, harganya lebih murah juga, ya, mas. Sikit, ya. Nah, ini stok terbaru juga, nih, teman-teman, ya. Masih ditutupin. Ini ada yang bunyi, teman-teman, ya. Untuk wambih Haka. Kali pocok sini, ya. Kita coba patuh, ya, mas, ya. Boleh, mas. Buka. Nah, ini yang pocok, ya. Pokoknya, kalau untuk jenis burung impor, dipansing-pansing, gampang nyawutnya, mas, ya. Gampang nyawutnya, mas. Oke, teman-teman. Dari segi perawatan juga lebih mudah, mas. Lebih mudah, oke. Nggak, dari jenis poho, atau dari wambih, ini, teman-teman, ya. Wah, kemarin datang wambih itu sekitar 40 ekor, mas. Ada 40 ekor, mas. 40 ekor, mas. 40 ekor, mas, oke, teman-teman, ya. Untuk jenis burung wambih Haka, ya. Bulu semua, nggak bergondol, mas. Dan pantau hari ini, kita pantau ini mulus-mulus, teman-teman. Kalau wambih, mas, yang penting itu, mukanya itu nggak bonyok. Nggak bonyok, ok, ekornya mulut. Nah, jangan pilih wambih yang mukanya bonyok ataupun gondol. Oke, seperti, ya. Itu sudah pasti nggak bakal bunyi, mas. Lama, rawatan, mas, ya. Baik, teman-teman. Dan hari ini kita pantau pun burung mulus-mulus dan nanti bonges, teman-teman, ya. Untuk jenis burung wambih-nya dan stoknya pun aman, nanti tinggal langsung berapa di pantau-pantau saja, mas, ya. Nah, kita informasi untuk yang sebelah sini, nih, yang kita pantauan. Ini bocor, nih, mas. Ntar saya pantauin, langsung bunyi, mas. Oke, nah, kalau yang di pojok ini, mas, waktunya ditutupi, nih, teman-teman. Nah, pokoknya kita langsung berapa di pantau saja, mas, ya. Nah, kalau harganya berapa, mas, ya, mas? Harganya 2 juta 400 ribu. 2 juta 400 ribu? Oke, teman-teman, ya, untuk jenis burung wambih-nya. Nah, semisalkan kalau ada pantauan kelamin betina, harganya berapa, mas? Betina ada satu ekor, mas. Ada satu ekor? Nah, betina murah, 2 juta. 2 juta. Iya. Baik, teman-teman. Betinanya malah 2 juta, ya. Biasanya untuk betina harganya tipis-dikit, gitu, ya, mas, ya. Soalnya kita datengin betina nggak berani banyak, soalnya pembelinya betina pada males, mas. Oke, jarang. Soalnya biasanya buat pancingan 2. Jarang meminatnya juga, mas. Iya, jarang meminatnya, mas. Oke, teman-teman, jadi hari ini stok yang terbanyak untuk yang kelamin jantan, ya. Klamin jantan, mas. Dari jenis burung wambih-nya. Silahkan jangan langsung rapat dan di pantau. Spek burung mulus-mulus tanpa bonges, teman-teman, ya. Tanpa bonges apa, mas. Dan pastinya untuk burung sudah purtotal, teman-teman. Dan pakai tok song, nih, mas. Ini tok song, kuning, mas. Oke, pakai tok song, ya, teman-teman, ya. Jadi sudah aman, nih, teman-teman. Dan selanjutnya, teman-teman, kita berlanjut lagi pantau buat stok berikutnya. Salah satunya ada Red Shiskin. Iya, trotol jantan. Dan ini otol jantan, ya. Iya. Ada dilute, ya, mas, ya. Dilute, ada klasik. Ada klasik. Harganya berapa, nih, mas? Harganya 3,5, mas. Harganya di nota Rp350 ribu saja, teman-teman, ya. Untuk Red Shiskin, trotol jantan. Berlaku baik trotol, ataupun dilute, ataupun klasik, ya, mas, ya? Iya, mas. Oke, judulnya jantan. Nah, ini ada juga, teman-teman, untuk pantauan yang sudah pedas-pedas banget. Spek yang bagaimana, nih, mas, Ingrid? Itu speknya spek gacoran, mas. Spek gacorannya. Ada dilute, ada klasik juga, nih, teman-teman. Harganya berapa, nih, mas, Ingrid? Harganya kita kasih Rp600 ribu, mas. Rp600 ribu? Oke, teman-teman, di nota Rp600 ribu saja dari Red Shiskin. Berlaku untuk klasik ataupun yang dilute, teman-teman, ya. Dan di sini juga tersedia, teman-teman, dari jenis burung shanger. Stoknya juga banyak, teman-teman, untuk jenis burung shanger. Aman banget, ya. Aman, shanger. Ini di atas juga, ya, mas, ya? Banyak, mas. Nah, ini untuk penampakan stoknya, teman-teman, dari shanger-nya. Harganya berapa, nih, mas Ingrid? Kita kasih Rp380 ribu, ya. Rp380 ribu, ya, teman-teman, untuk jenis burung shanger-nya. Kalau yang ini apa, mas Ingrid, nih? Itu burung bleksang, mas. Oh, bleksang, oke. Bleksroot kali shanger, teman-teman, ya. Itu ini, mas. Papanya dia selingkuh. Oke. Papanya selingkuh. Bukan mamasnya, ya. Harganya berapa, nih, mas Ingrid? Harganya Rp400 ribu. Rp400 ribu saja, teman-teman, untuk bleksang-nya. Ada juga, teman-teman. Teman-teman, untuk jenis burung bleksroot-nya, ya. Seperti ini, untuk tampilannya. Stoknya aman juga. Untuk harga, di notar berapa, nih? Harganya Rp650 ribu, ya, teman-teman, dari jenis burung bleksroot-nya. Nah, ini untuk penampakan dari resistinya juga masih aman, teman-teman, ya. Dan masih tersedia, teman-teman, untuk jenis burung cordon blue, ya. Di sampingnya, burung apa, nih, mas? Itu di sampingnya burung, apa itu, ya? Tahu namanya, ya, mas. Imporan juga, ya, mas, ya. Empret impor, lah. Empret impor, ya. Tapi antik, teman-teman, ya. Jarang yang punya impor. Jarang yang punya, jarang ada, nih. Limited edition, mas. Dan untuk stok pun limited edition, kali aja ada yang mau koleksi, ya. Iya. Harganya berapa, nih? Oh, Rp500 ribu, mas. Rp500 ribu, ya, untuk empret antik atau impornya, teman-teman. Kalau untuk CB-nya, sepasang berapa, mas? Itu cordon blue-nya sepasang Rp1.500.000. Di notar Rp1.500.000, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, jadi pokoknya jangan sampai di-skip, ya. Untuk stok-stok berikutnya, ini masih banyak, teman-teman. Sekiranya ada burung apa saja, dan harganya berapa, pantau lagi untuk part yang keduanya. Untuk part yang pertama, kita akhiri di cordon blue, teman-teman.